Mengapa vegetarian dan vegan masih makan daging buatan, yaitu daging palsu? Kenapa disebut palsu? Karena di dalamnya mirip hidangan daging, seperti ayam, ikan, udang, stik. Itu semua bukan asli, tapi terbuat dari gluten, soya, dan jamur. Ada yang menyebutnya sebagai daging analog, yaitu sebagai pengganti daging, atau substitusi daging. Untuk selanjutnya, kita sepakat kita sebut saja daging analog. Jadi vegan tetap masih bisa makan enak dan mewah, dengan rasa yang sangat mirip dengan daging. Teksturnya juga mirip. Nah inilah yang membuat sebagian orang salah paham. Ada yang mengatakan, masih ingin makan daging asli, munafik, dan berbagai kata-kata yang menyudutkan orang-orang yang bervegetarian dan vegan. Hal ini terjadi hampir di semua daerah. Yang membuat saya ingin meluruskan hal ini, dengan membuat video ini agar semua masalah menjadi clear. Seperti biasa, dengarkan video ini sampai selesai, agar tidak terjadi salah paham. Karena itu bagi anda yang masih baru di channel kami, silahkan di subscribe dulu. Bagi yang belum login, silahkan di login dulu. Baik, bersama saya Donny, kita di acara VEGETALK. Vegan juga butuh protein. Hal pertama yang menjadi alasan bahwa vegan masih makan daging analog. Ya, karena vegan juga masih butuh protein. Sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu tentang apa itu vegetarian dan vegan, bahwa vegan itu bukan hanya makan sayur tok, hijau doang. Seperti yang dalam pikiran orang itu, kalau dengarkan kata vegetarian itu pikirannya hijau doang. Tidak ya. Protein dalam vegan, dalam pola makan nabati, itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan. Yang sudah jelas proteinnya sangat tinggi. Dan bebas lemak, bebas kohestrol. Dalam kuliner vegan modern, maka dibuatlah hidangan protein tadi juga dibentuk mirip-mirip daging. Nah, kita sebut saja daging analog. Seperti protein tinggi pada terigu, dibuatlah gluten. Yang teksturnya sangat mirip dengan ayam. Itu bisa diolah berbagai macam pasakan vegetariannya. Dan protein tinggi pada kedelai, juga bisa dibuat ikan analog atau ayam analog. Itu semua perkembangan yang sangat modern. Munafik. Mungkin Anda sering mendengar bahwa orang vegan dan vegetarian itu, kalau makan daging analog, itu disebut munafik. Jadi itu hatinya masih ingin makan daging yang asli. Mereka menuduh bahwa kita nggak bisa makan yang asli, jadi dibuatlah yang palsu. Begitulah. Kira-kira pandangan mereka. Saya berpikir, loh, emangnya orang itu bisa melihat isi hati seseorang. Atau hanya tuduhan yang tanpa dasar. Menurut saya, orang yang sudah lama bervegetarian dan vegan, lebih dari 10 tahun misalnya, itu tentu saja niat untuk makan daging asli itu sudah nggak ada. Karena bervegetarian dan vegan sudah menjadi passion, style, dan pola makan hidupnya. Jadi tidak mungkin lagi baginya untuk berpikir makan daging yang asli. Tetapi untuk yang masih baru, belajar bervegetarian 1 bulan, 2 bulan, mungkin tuduhan tersebut masih masuk akal. Jadi tuduhan munafik itu tentu saja kadang tidak beralasan. Mungkin hanya meledek saja. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan tuduhan tersebut, ledekan tersebut, abaikan saja. Tetap semangat. Food art. Food art berarti seni masakan, seni makanan. Bentuknya unik dan kreatif. Kalau Anda sering nonton film Masterchef, tentu sudah tidak asing dengan istilah food art, yaitu seni makanan. Makanan ditata sedemikian rupa agar menghasilkan model masakan yang cantik. Bukan hanya rasa, tetapi juga bentuk sangat diperhatikan oleh koki food art tadi. Tentunya vegan dan vegetarian juga ada koki food artnya. misalnya dibentuk seperti ikan, dibentuk seperti paha ayam, digoreng seperti KFC, begitu, itu kan seni masakan. Ya pasti boleh dong, bentuknya mau bagaimana. Mitos, makan daging analog tidak sehat. Jadi ada yang sering meledek, bahkan sangat anti dengan daging analog ini. Katanya tidak sehat lah. Banyak pengawet lah. Bisa kanker lah. Dan macam-macam lah. Di sini kadang saya merasa heran, kok mereka itu tahu bahwa banyak negatifnya. Pinter banget begitu. Saya share sedikit ya pengalaman saya. Saya pernah bersama seorang CEO dari suatu perusahaan besar, diajak sampai ke pabrik produksi daging analog progen di Johor, Malaysia. Dan CEO ini sudah menjelaskan bahwa daging analog produksinya tidak menggunakan pengawet. Dan bahan-bahan yang digunakan sudah melalui uji lisensi dan standar keamanan yang ketat di negaranya. Daging analog diproses sampai masak di atas suhu 100 derajat Celcius. Lalu di frozen, dibekukan dengan suhu minus 30 sampai minus 40 derajat Celcius. Semua kuman, semua bakteri, semua virus, tidak ada yang bisa hidup di suhu minus 40 derajat Celcius. Nah, sudah jelas, tidak diperlukan lagi pengawet dalam proses pengolahannya. Karena sistemnya frozen. Jadi, kalau yang dipermasalahkan adalah tidak sehat, ya, kita lihat dulu perbandingannya dengan yang mana. Kalau dibandingkan dengan daging asli, VS, daging analog, ya sudah pasti daging analog lebih sehat. Ya, perusahaan besar di seluruh dunia sekarang sedang berpacu untuk mendirikan pabrik-pabrik yang raksasa. Seperti di Tiongkok, di Amerika, di Eropa, mendirikan pabrik daging analog karena permintaan dunia sekarang sedang booming. Jadi, kalau kita membandingkan dengan sayur alami yang cuma dikukus atau direbus, ya, daging analog sudah pasti kalah sehatnya. Apalagi kalau raw vegan, ya, makanya mentah. Ya, sudah jelas lebih sehat dong yang raw vegan. Ya, tentu perbandingan ini harusnya fair. Kita jangan membandingkan dengan sayur VS daging buatan. Tentu kalau membanding, ya, daging VS daging gitu. Kesimpulan. Kembali lagi bahwa semua yang saya sampaikan, semua yang saya paparkan, ini semua adalah pilihan kita. Mau mengkonsumsi daging analog atau tidak, itu semua adalah pilihan kita masing-masing. Saya hanya memberi edukasi tentang fakta daging analog ini yang sering menjadi kontroversi dalam masyarakat kita. Bersyukurlah kita hidup di zaman modern sekarang ini yang memudahkan kita untuk belajar bervegetarian dan vegan. Karena makanan vegetarian semakin hari semakin lezat, ya, semakin beraneka ragam, semakin memperhatikan gizi dan kesehatannya. Daging analog sebagai pelengkap dalam hidangan makanan kita, tentunya hari demi hari semakin lezat, semakin gampang didapatkan. Berkat perkembangan vegetarian dan vegan di berbagai penjuru dunia. So, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda suka makan daging analog vegan dan vegetarian? Atau sering dibully oleh teman-teman Anda karena Anda dibilang makan daging palsu? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di-share video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa berikan jempol, like bila Anda suka. Saya Donny, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.